Ini situasi Di saat situasi PSBB Udah berlaku ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel WTF kisah-kisah Saya apa kabar semuanya teman-teman Di saat situasi PSBB Udah berlaku ya Tapi buat yang Satu rumah dan satu KTP Katanya boleh Tapi KTP gue nih Bukan KTP orang sini Cuman tinggal sini karena Gue minta surat dari Ini ya RT RW Setempat ya Mudah-mudahan sih bisa ya Oke di video kali ini gue pengen Ini nih Bikin konten soal motor bebek Tuh hanya Tukang galon tuh ada postingannya Kayak gini nih gue kesel banget Anjir siapa yang bikin postingan kayak gitu Oke bentar Nah Terus Gue disitu mikir Anjir Motor ninja Jadi motor idaman gitu Kan kesel gitu Astaga Nah di video kali ini gue pengen Ini ya Apa tuh Membales pesan yang Konten yang dia buat tuh Busek motor bebek itu motor tukang galon Eh justru ini motor idaman Para istri ini nih Calon istri Calon istri ya kan Para menantu juga nih Karena apa Ini motor bebek tuh Selain hanya Nih gue saat ini mau beli galon Nanti akan belanja Kebutuhan Buat di rumah Well Ikutin terus videonya Semoga Bermanfaat dan menghibur Dan Satu hal lagi Sebelum memulai Lebih lanjut lagi videonya Alangkah baiknya Untuk klik subscribe Like comment and share nya Agar gue Semakin semangat Buat konten videonya ya temen temen Jadi Support channel gue ini Agar lebih berkembang Karena dukungan dari kalian semua ya Bantu ya Oke Karena ini gue lagi nunggu Kakak Istri kakak sepupu gue Jadi gue Skip dulu videonya Karena lagi Ada yang diambil dulu Ke ATM Oke Belakang aja Oh yaudah Oke Kita ke pasar nih Ada yang mau dibelanja Galon dititip ke siapa ya Sudah belanja Ayo Sudah belanja Ayo Hari ini Ini dia Belanjaannya Ini bisa kalian lihat Banyak cuy 20 minit later Dari bayar Oh bayar belum Oke Udah Selesai belanjanya Temen temen Wuh Banyak Belanjanya cuy Next Beli aqua nih Aqua Isi ulang Iya Salpoh PP ada Ada yang jual masker Oke Ini situasi Iya Emang harus pakai masker Kalau misalkan gak pakai masker Kena denda kan Makanya Tadi aja Salpoh PP Keliling-keliling kayak gitu Eh ternyata ini kucing Santai banget sih Beras Oke Muat lah Coba Balik lagi Kayak Balik lagi Kayak Ini gak Gak muat Ini galon soalnya Kalau gak ada galon Bisa muat banyak Oh iya Berat Ini galon isi ulang Aku pengen belinya Gak 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 iya ini isi ulang bapak isi ulang pak semuanya banyak nih belanjanya nih temen temen nih ini kalau misalkan gak ada galon nih muat nih muat banyak ya beras bisa muat banyak intinya jadi ini buat postingan ya instagram apa yang kemarin itu gue lupa tuh modifika modifika custom atau apa instagramnya jadi si instagramnya bilang motor bebek kanggalon kan nyebelin jadi aku pengen jawab aja ini kalau motor bebek tuh bisa motor idaman buat menantu sama istri bisa banyak-banyak terus taruh iya makanya aduk mata monster ninja dianggap motor idaman idaman menantu atau apa jadi ini motor bebek tuh multifungsi temen temen jadi jangan dilihat tangga halon nyebelin makanya yaudah bikin konten ini nih kita bales nih soalnya motor nih aku waktu pas beli itu udah emang digunain buat bantu orang tua bantu ibu beli kebutuhan lain gitu cuman waktu dulu enggak ada action cam jadi gak bisa ngevlog ngevlog buat belanja oke pak oke pak siap makasih pak udah gak apa-apa ada tisunya pak iya makasih pak iya mahal jadinya temen temen jadi gua ini balik lagi mau beli beras karena kan gua ngebonceng kakak istri kakak sepupu gua jadi ya gua harus balik lagi lah buat beli beras taruh sini well jadi konten kali ini ya itu gua pengen ngebales jawaban dari maksudnya bukan ngebales tanggapan yang nyinyir gitu ya nyinyir motor bebek kanggalon gitu jadi ya video kali ini ya ini ngebak ngebales nyinyiran kalo motor bebek itu apalagi tuh motornya yang dicantum motornya walaupun motor gua gitu jadi ya inilah kontennya temen temen semoga bermanfaat tentunya ntar kita mau lagi nunggu beli berasnya jadi buat gua tuh motor firing atau motor ninja atau motor apa yang firing gitu emang sih motor laki oke cuman kan motor laki kalo misalkan itu dia gak bisa nyimpen barang di atas tangki harus beli apa namanya kayak eh keranjang gitu udah gini aja sip udah gitu ya oke terus enak buat san mori pergi jauh kayak gitu nah lurus berarti ke Taman Solo ke Taman Solo oh iya udah nah gitu temen temen jadi buat gua sih motor firing oke motor indaman idaman para laki laki atau sebagian cewek ya suka motor firing cuman kalo buat urusan idaman itu baik istri cawan mertua ya itu lebih ke motor bebek pendapat gua ya karena dia selain bisa digunain untuk berkendara bisa dimanfaatkan untuk berbelanja kayak gini dan banyak nih kalo misalkan gua beli keranjang nih depan nih gua pasang lagi keranjang gua di motor gua itu apalagi itu bisa nampung lagi barang tuh cuman sayangnya bracket dari keranjang motor gua itu rusak patah dan waktu itu pernah isi den juga motor gua jadi keranjangnya rusak eh iya rusak terus gua jual rugi juga waktu itu keranjangnya stainless kalo ga salah nih fotonya pernah pake juga keranjang terus kenapa gua pake keranjang itu kayak wih ada penyemprotan disinfektan mantep dronenya anjir mahal cuy hahaha gila dronenya mahal cuy karena ngikutin talent uset dah ini ibu ibu yang tadi nelfon sambil berkendara bangke emang gaya gayaan ya Allah bu bu nah untuk aku tahan odong-odong ah jangan deh gua ga mau ini nyalahin apa yang penting ini buat modal transportasi kan kita ke kiri ini ini jaraknya juga lumayan sih mode transportasi odong-odong apalagi buat yang rumahnya jauh nih kayak gini kan bermanfaat buat ibu-ibu tuh seintinya itu modal transportasi yang bisa digunain buat kalangan masyarakat juga mau anak muda atau ibu-ibu ya kan aduh kawan-kawan jahat pada mangkel kan gara-gara PSBB gimana tuh dah yang mau mesen ngirim barang atau mesen makanan kasihan gitu ya tapi mau gimana dampak dari ini juga covid-19 nih mudah-mudahan Indonesia cepet pulih lah oke secukup sekian video kali ini ya temen-temen jadi ya intinya gua ngebales dari komentar dari instagram itu kalo motor bebek itu motor kanggalon ya kan nyinyir banget padahal motor itu tergantung dari si pemiliknya mau digunain untuk apa ada juga yang buat kontes ada yang buat gaya-gayaan dan sebagainya itu tergantung dari si pemilik motor mau dimanfaatkan untuk apa motor yang dia miliki gitu ya temen-temen oke jangan lupa untuk dukungannya seperti biasa subscribe like comment and share nya dan share ke media sosial yang kalian miliki oke cukup sekian salam motor vlog iseng iseng see you on the next video bye